Iya jumpa kembali di channel ini kawan-kawan channel paling losdel mengupas tuntas masalah otomotif untuk semua merk kendaraan nah di video kali ini kita akan mencari diagnosa atau mendeteksi kerusakan ya jadi kita akan membahas tentang mendeteksi kerusakan yang kita ketahui adalah ini adalah check engine tidak mau mati setelah mesin kita hidupkan nih check engine masih mau menyala nih dan harusnya yang benar itu udah check engine ketika mesin dihidupkan adalah harus mati ya teman-teman ya di video ini check engine masih hidup ya jadi ada kemungkinan kerusakan terjadi di engine machine atau mesin mobil kita ini unit Pesio 206 ya Nah coba kita baca di skenernya ini ini skener murah ya teman-teman ya skener mu skener murah harganya terjangkau tapi kualitasnya cukup mumpuni ya buat men-scan segala merk kendaraan ya teman-teman ya ini kita kontak kita offkan kita hidupkan seperti ini ini sudah mencolok ke OBD2 nya ya Nah ini skenernya ini Conway KW820 seperti biasa kita kita memakai skener yang sederhana tapi sudah berkualitas ya tidak perlu sken mahal tapi sudah bisa untuk membaca diaknotis ataupun error kode ini langsung aja kita masuk ke program ya seperti ini kita baca kita red kode eh coba kita lihat apa yang terjadi nah ternyata O2 sensor ya teman-teman ya yang bermasalah di mobil kita tapi masih bisa dihapus tapi di video ini kita akan mencoba sekalian kita betulkan O2 sensornya karena kita sken kita ketahui yang kita sken ini adalah O2 sensor yang bermasalah ya teman-teman ya Nah ini kita coba hapus dulu ya Oke kita hapus dulu kita hapus dulu yes ya kita pilih yes ataupun kalau kita lihat kita nggak jadi menghapus kita pilih no tapi kita hapus dulu ya tapi meskipun kita hapus terkadang kita hidupkan lagi sekitar lima menit nanti cek engine mesin kembali menyala dan kebetulan yang terdeksi terdeteksi oleh scanner adalah O2 sensornya nah ini sudah kita hapus senanti kita coba lihat apakah masih nongol ya cek engine nya ya begitu mesin kita hidupkan apakah masih hidup cek engine nya begitu mesin nyala apapun itu mesin running apakah masih hidup nah ini coba kita hidupkan ya ini cek engine nya ya yang gambarnya seperti mesin ya ya temen-temen ya kita hidupkan mesinnya apakah masih hidup ya kita coba stater ya temen-temen ya ini kita matikan dulu Nah ternyata cek engine sudah mati ya temen-temen ya tapi untuk berlaku untuk sementara ya karena masih ada trouble jadi itu cuman menghapus saja jadi O2 sensornya masih ada ada trouble untuk kali ini akan kita lepas dulu O2 sensornya akan coba kita repair ya atau kita bersihkan ini untuk kali ini ini cek engine nya sudah mati tapi nanti sekitar empat menit atau lima menit pasti nongol kembali karena harus kita cek memang ada sesuatu yang tidak normal di mobil ini kunci O2 sensor temen-temen ya kebetulan kita bikin sendiri memakai kunci shock 22 kita belajar di dua nih kunci shock 22 kita belajar di dua dan kita sambung lalu kita buat coakan ya seperti ini ya coakannya ya buat membuka O2 sensornya ya teman-teman ya ini kunci nah ini O2 sensornya yang akan kita buka ini tepatnya dikenal pot nih ini kebetulan kemarin kuncinya belum kita bikin karena eh kuncinya harus kita cari-cari dulu ternyata harus kita potong juga itu kabelnya tanya tetapi setelah kuncinya kita bikin ini telah udah terlanjur kita potong kabelnya karena kemarin kunci O2 sensornya tidak tersedia yang warna hijau ya soketnya teman-temannya ini soketnya yang warna hijau yang buat O2 sensor yang utama ya ini ya soketnya yang warna hijau ini kabelnya seperti ini ya teman-temannya Nah langsung nanti kita gunakan kunci O2 nya ya ini kuncinya O2 sensornya ya teman-temannya ya seperti ini kunci O2 sensornya ada cowakannya Nuh seperti ini ada cowakannya karena buat tempat kabel ada buat kunci shocknya Nah ini kunci shock 22 ya 22 mm ya di kita potong Nah kita potong jadi dua lalu kita sambung dan bikin kita cowakan bisa memakai gerinda atau kita miling Nah kita masukkan ke O2 sensornya ya teman-temannya nih kita masukkan seperti ini posisinya ya harusnya enggak kita enggak perlu memotong soketnya cukup kita masukkan aja di cowakannya ini kabelnya tapi kemarin terlanjur kita potong karena kunci O2 sensornya baru tersedia Nah ini O2 sensornya teman-temannya yang sudah kita lepas ternyata cukup hitam sekali ini karbon-karbon menempel ya ya ini yang menyebabkan check engine mobil jadi menyawa terus ya yang tadi sempat kita scan lalu kita hapus lagi ini O2 sensornya ini ya udah sangat hitam sekali karbon-karbonnya sudah banyak banget yang menempel ya teman-temannya nih seperti ini kita perjelas nih Nah ini mengganggu ya mengganggu kinerja dari data yang dikirim ke ecu jadi kadang-kadang mobil terasa pedas gas atau bau bengsin menyengat kadang BBM boros tarikannya lemot terus tenaganya kurang josh ya ini O2 sensor penyebabnya ini Nah kita pakai karbon cleaner ya karbon cleaner buat membersihkannya ini jangan salah ya kontak cleaner sama karbon cleaner itu beda teman-teman ya ini karbon cleaner karbon cleaner bisa kita dapatkan di toko-toko pad motor ataupun mobil dengan harga yang cukup terjangkau nah ini kita semprot nih ya teman-teman ya ini ujungnya kita semprot seperti ini ya kita semprot yang tadi kerak-keraknya tadi yang karbonnya kita semprot dulu memakai karbon cleaner ya teman-teman ya seperti ini ya kita semprot dulu nah lebih baik lebih banyak lebih baik ya jadi kotoran-kotoran bisa terangkat ini dari semua sisi ya teman-teman ya kita semprot nah seperti ini nih kita nah kita gituin dulu ya biar kotorannya keluar kita getok-getok ke sedikit ke permukaan lantai ataupun kayu yang kita landasi dengan kain ya biar tidak terlalu ada luka ya ini nih karbonernya sensornya nah ini nih nanti akan kita amplas setelah kita semprot lalu kita amplas ya ini amplas yang halus ya teman-teman ya ini amplas yang halus ya ini amplas halus amplasnya amplas 600 ya boleh memakai amplas yang lain yang penting jangan terlalu kasar ya ya teman-teman ya kita amplas ujungnya sampai bersih nih ujung sensornya ini nah ini setelah kita amplas nih kelihatan bersih ya kelihatan putih kelihatan bersih Hai kelihatan bagus nih ya ini amplasnya apa 600 ya temen-temen ya ini sudah kita bersihkan ya sudah kita bersihkan seperti ini putih ya karbonnya sudah enggak ada kita semprot dulu pakai karbon cleaner baru kita amplas ya kita semprot dulu pakai karbon cleaner baru kita amplas nih seperti ini nih udah bagus ya karbon karbonnya sudah hilang ya ini teman-teman ya lalu setelah kita amplas lalu langsung kita pasang lagi ke unit ya teman-teman ya kebetulan ada dua ini sensornya ini ya nah ini sudah kita pasang lagi di unit di knellpotnya nih langsung saja kita tes apakah sudah oke ya jangan lupa soketnya dipasang kembali ke yang ijo ya teman-temannya ada dua soalnya ada yang biru ataupun yang ijo betulan di mobil peso ini ada dua sensor O2 jadi yang utama aja yang warna ijo kalau yang biru tuh tambahan biasanya untuk X Singapore ya untuk X Singapore nah ini akan kita coba apakah sudah mati atau belum check engine-nya nah ini aki dan ini gambar check engine langsung kita setar apakah sudah mati atau belum ya teman-teman ya nah langsung kita hidupkan mobilnya apakah check engine sudah mati setelah sensor kita repair atau kita bersihkan ya teman-teman ya Nah kita kontak on lalu kita shutter nah ternyata sudah mati ya teman-teman ya oke sudah mati check engine-nya nih langsamnya juga bagus yang tadinya undutan agak bergoyang sekarang sudah bagus Oke teman-teman ya sedikit tips bagaimana kita membersihkan O2 sensor kita daripada beli karena harganya cukup lumayan yang ori bisa mencapai jutaan cukup kita bermodalkan Rp20.000 ya beli amplas sama karbu cleaner untuk merepair O2 sensor kita ya semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya salam hangat dari kami dan salam juga untuk semuanya tentunya salam otomotif ya oke sekian terima kasih